Tak hanya BCL, pesinetron Haikal Kamil juga tengah menjalani isolasi mandiri pasca dirinya terpapar COVID-19. Haikal sempat mengalami demam serta anosmia. Namun di hari ke-9, kondisi Haikal sudah kembali membaik. Adik Zazkia Adyameka ini tak menyangka dirinya bisa terpapar COVID-19, padahal dirinya sudah mendapat vaksin sebanyak dua kali. Haikal pun harus rela berpisah dengan anak dan istrinya. Pertama itu aku demam ya, aku ngerasa meriah, ngerasa dingin aku. Sampai pas awalnya, tanggal 5, aku setiap 2 jam sekali tidur, aku bangun gitu. Terus padahal AC itu sudah kecil, cuman aku sudah pakai kos kaki, sudah dapat kese limut, tetap aja ngerasa tetap dingin. Terus pas besoknya, hari ketiga dari Nggak Enak Badan itu, aku mulai keras aneh. Aku bilang, kok ini demamnya hilang? Tapi aku sekarang lemes. Terus aku bilang, udah lemes dan aku, abis mandi aku pakai parfum, kok aku sendiri nggak bisa nyum parfumnya gitu. Dari situ aku syok belah, wah ini kayaknya gue COVID deh gitu. Tak hanya Haikal, dua keponakannya Kanesha Bila Bramantio dan Kala Madali Bramantio, yang merupakan anak dari pasangan Zazkia Adyameka dan Hanung Bramantio, serta asisten rumah tangga beserta anaknya yang tengah berada di Jogja, juga terpapar virus COVID-19. Sebagai seorang ibu, Zazkia merasa terputul dan sedih, bahkan menangis lantaran kedua anaknya harus berjuang melawan COVID-19. Udah, hebat sekali Masya Allah. Udah, kebetulan dia itu baru ke Jogja itu hari, habis, minggu lalu ya. Dan setelah memang dia udah nggak ke Jogja dari sebelum lebaran ya, biasanya dia lebaran di Jogja. Jadi, ya ke Jogja, terus di sana mungkin temuk kangen sama keluarga. Dan ternyata hari minggu deh, itu udah mulai pada sakit gitu. Jadi, memang beruntun gitu. Dan di sana langsung berjamaah gitu, rame-rame kan. Kangen, si Kana, terus Kala, terus ada mbaknya juga, ada mbak Hina, ada Syifa, juga ada saudara-saudara lain dari keluarga Jogja juga kena. Jadi, memang banyak sekali sih yang kena sekarang. Ya, meski sempat sedih, namun Zazkia beruntung dirinya tidak terpapar COVID-19, sehingga bisa merawat anak-anaknya. Bahkan, Zazkia rela mengantar kedua anaknya, serta asisten rumah tangganya ke rumah sakit, untuk mengetahui kondisi kesehatan sebelum menjalani isolasi mandiri. Kalau sih, karena itu, ya, karena asma sama, hampir kayak aku, dia demam. Kalau aku lihat, ya, memang di keluarga aku rata-rata, sepertinya ketika awal kena, itu adalah ke demam. Kita selalu demam, tiga hari pertama lah ya, demam. Habis itu kita menggigil, setelah itu, bagi yang punya asma, kayak aku, pasti asma-nya kamu. Tapi kalau yang memang gak punya asma, habis itu ya tinggal tunggu untuk recovery aja ya. Nah, tapi kalau misalnya, apa yang gak bisa ngium dan gak bisa ngerasa itu, ansomianya-nya itu, itu tergantung orangnya lagi sih. Kalau ponakanku sih masih gak ada bisa ngerasain. Kalau aku sih masih sampai saat ini belum bisa ngerasa.